Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, Tim Daku Channel meliput acara penutupan Riyadhoh yang juga disertai santunan. Dan Ustazah Siti Maimunah berbagi pengalamannya tentang Riyadhoh itu dalam bentuk tulisan. Kami buatkan dalam bentuk video. Semoga bermanfaat. Bismillah 14 September 2022. Saya Siti Maimunah. Alhamdulillah dan terima kasih dulu kepada kawan-kawan Riyadhoh semua. Berawal dari niatan saya dan teman-teman yang ingin umroh bareng atau bersama-sama tidak pakai kekuatan uang atau benar-benar belum punya uang. Maka saya mengajak teman-teman untuk sama-sama melakukan Riyadhoh sebagai bentuk ikhtiar kami atas niatan itu. Kami meyakini dengan izin Allah lewat Riyadhoh ini terbukalah jalan-jalan kemudahan untuk kami bersiarah ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh. Bahkan sampai juga ke Masjidil Aqsa. Amin ya Rabb. Alhamdulillah Riyadhoh sesi ke-1 sudah selesai. Riyadhoh 40 hari. Teman-teman pun semangat meminta melanjutkan lagi Riyadhoh yang kedua. Dan hari ini dengan izin Allah selesai Riyadhoh 40 hari kedua. Saya pun meminta testimoni, pesan, dan kesan setelah dua kali menjalankan Riyadhoh 40 hari. Saya pribadi belum merasakan sesuatu yang menurut saya dahsyat. Entah karena saya kurang peka terhadap keajaiban Allah yang terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga atau memang belum ada beneran. Tapi saya merasa Riyadhoh berjamaah ini menghasilkan adanya rasa tanggung jawab berbeda yang membuat saya merasa seperti wajib menjalankan Riyadhoh ini. Ada kenyamanan dari yang mungkin harusnya terasa berat. Misal lebih disiplin. Beda ketika saya menjalankan ini sendirian. Kawan-kawan pun ada kemungkinan mengalami hal ini. Kalau nggak Riyadhoh bareng bisa kurang semangat kurang tantangan dan bisa entar ngelakuin, entar enggak tanpa ada rasa tanggung jawab apa-apa. Dan saya pun bahagia ketika mendapatkan dan membaca testimoni, pesan, dan kesannya dari teman-teman. Ada yang ketika dibaca membuat senang, merinding, takjub, dan lain-lain. Saya yakin mereka yang merasakan itu adalah karena keyakinan mereka yang begitu kuat akan dikabulkannya doa-doa itu. Selain tentu saja sebab izin Allah dan kasih sayang Allah yang kita dikendakinya, merasakan buah dari Riyadhoh 40 hari. Keyakinan kita mengatakan bahwa semua yang didapat di dunia sama sekali nggak mengurangi pahala dan kebaikan serta nilai di hari akhir. Insya Allah, ini juga menjadi doa kita. Dan harapan saya kita semua tetap dan terus semangat serta istiqomah dalam beribadah. Apa yang kita lakukan ini sejatinya adalah sedang melatih, memaksa diri kita dalam keadaan apapun dan bagaimanapun agar selalu menyempatkan diri untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada pencipta diri kita serta alam raya. Semoga Allah rido dan memberikan keberkahannya kepada kita semua. Salam hormat dari saya, Siti Maimunah. Demikian kawan-kawan pengalaman Riyadhoh 40 hari yang sudah dilaksanakan oleh Ustazah Siti Maimunah dan kawan-kawan jamaah lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.